Bab 581. Su Yuwei mendengarkannya dan tidak bertanya lagi, tapi dia masih khawatir, tidak tahu betapa malunya dia di hari pernikahan. Selanjutnya, keduanya melihat pemandangan malam yang indah di luar jendela bersama-sama, di mana perawat datang untuk mengganti obat Su Yuwei sekali. Pada saat yang sama, perawat juga memberitahu Ye Lingtian untuk memeriksanya lagi besok, jika tubuh Su Yuwei tidak dalam kondisi serius, dia dapat menjalani prosedur pemulangan dan pulang untuk memulihkan diri. Su Yuwei benar-benar ingin keluar dari rumah sakit, bahkan jika Ye Lingtian menemukannya di bangsal super, interiornya sangat mewah, tetapi tinggal di rumah sakit selalu terasa kosong di hatinya. Dua namun, Su Yuwei juga tidak ingin pulang, selama dia pulang, dia pasti akan menghadapi wajah penuh kebencian dari kerabat itu. Anda tidak bisa tinggal di rumah sakit setelah melaporkan kesalahan, dan Anda tidak bisa pulang, Su Yuwei, Lingtian, Anda bilang. Kalau saja kita punya rumah sendiri, jika kita tidak, tidak tinggal di rumah Su, kita tidak perlu melihat wajah kerabat itu. Sekarang, aku benar-benar tidak menyukai mereka. Su Yuwei berkata, dan menggambar wajah tersenyum dengan jarinya di kaca dekat jendela. Sembilan itu hanya hatinya, tetapi dia tidak bisa tersenyum sama sekali, dan begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia menyesalinya. Ye Lingtian apakah Anda punya uang untuk membeli rumah di Laut Cina Timur? Jika Anda memberitahu dia, belum lama ini, Ye Lingtian memberi keluarga Zhong Xiuxiu sebuah rumah mewah senilai 68,88 juta yuan. Aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan. Lingtian, aku baru saja mengatakan ini dengan santai, kamu tidak perlu khawatir. Su Yuwei berkata dengan sangat malu. Dia merasa sangat bersalah, membeli rumah pasti akan meningkatkan tekanan Ye Lingtian. Tiba-tiba dia merasa kehilangan. Kesalahan dilaporkan, tetapi Ye Lingtian tersenyum dan berkata dengan lembut, selama yang Anda inginkan, selama saya memilikinya. Tidak peduli apa itu, saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah beberapa saat, Ye Lingtian pergi bangsal untuk mempersiapkan pernikahan. Sejak wanita kedua dari keluarga Jiang, dia harus membuat Su Yuwei membodohi dirinya sendiri di hari pernikahan dan menjadi lelucon di seluruh Laut Cina Timur. Tapi Ye Lingtian ingin menjadikannya pengantin yang membuat iri semua orang. Hanya ada tiga hari tersisa sampai Festival Kixi, jadi tidak ada banyak waktu tersisa untuknya, jadi dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Setelah berjalan keluar dari gerbang rumah sakit, Ye Lingtian berdiri di sana dan berpikir sejenak, dan memutuskan untuk memimpin pergi ke Hotel Tianlong untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dia menelpon Wei Lei dan meminta Wei Lei untuk mengendarai mobil jarak jauh domestik untuk menemuinya di sana. Tianlong hotel layak mendapatkan anggur terbaik di Laut Cina Timur. Pada malam hari, di mana saja di Laut Cina Timur, Anda dapat melihat bangunan yang bersinar ini, dan seluruh bangunan adalah milik hotel. Bagian luar bangunan adalah dinding tirai kaca, dengan semua jenis lampu neon berkedip terus-menerus, yang indah. Dibandingkan dengan dinasti hotel, Tianlong Grand Wine Plaza lebih indah dari luar, dan tanah di sekitarnya dimiliki oleh hotel, dengan kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf, del. Suatu malam di hotel Tianlong hotel cukup bagi rata-rata orang untuk meledak selama setahun. Tetapi orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali harga kamar di hotel mewah seperti itu secara alami sangat tinggi. Itu dibagi menjadi tiga kelas. Kelas terendah adalah kamar superior, dan biayanya 18.888 yuan untuk menginap semalam. Kelas kedua adalah kamar kaya, dan biayanya 88 yuan untuk menginap satu malam. 888. Kelas tertinggi adalah suite presiden, yang menelan biaya 188.888 yuan untuk menginap satu malam. Selain itu, hotel Tianlong tidak hanya hotel mewah, tetapi juga serangkaian berbagai layanan, asalkan Anda punya uang, ini surga. Tidak ada yang tahu mengapa ada begitu banyak orang kaya di Laut Cina Timur, terutama di malam hari, di depan hotel Tianlong, ada banyak lalu lintas, sangat ramai. Mereka yang datang ke hotel Tianlong pada dasarnya semua jenis mobil mewah. Bab 582. Meskipun tidak ada Rolls Royce culinan seperti Ye Lingtian, mobil mewah yang terbatas di dunia, masih banyak mobil dengan puluhan juta. Penjaga pintu hotel sudah biasa melihat semua jenis mobil mewah. Karena itu, ketika penjaga pintu melihat naga panjang domestik ini, dia tidak hanya tidak yakin sama sekali, tetapi juga memutar matanya dengan ekspresi jijik. Ye Lingtian tidak peduli, dia berjalan langsung ke hotel, pergi ke lobi, dan berkata ke meja depan, di Festival Kiksi, saya ingin memesan hotel Anda dan mengadakan pernikahan untuk tunangan saya. Mendengar ini, wanita meja depan mengerutkan kening, sedikit dia berkata dengan dingin, Tuan, maaf, hari Festival Kiksi telah dipesan, Anda dapat memajukan atau menundanya satu hari. Saya ingin hari Festival Kiksi, tidak lebih awal atau lebih lambat. Namun, saya bisa mengemudi sepuluh kali. Harganya, Ye Lingtian berkata dengan ringan. Mendengar ini, wanita meja depan yang cantik itu tampak menghina dan hampir memarahinya secara langsung, sutra gantung di mobil domestik. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu, tidak takut orang lain menertawakan gigi besar. He he, wanita di meja depan mencibir, Tuan ini, sesuai aturan dari hotel kami, tidak peduli seberapa tinggi G Anda, Anda tidak akan mengubah pesanan tamu lain. Anda ingin membuat reservasi untuk Festival Kiksi, hanya ada satu cara. Ye Lingtian tidak memikirkannya, dia bertanya langsung, metode apa? Kecuali Anda dapat membeli seluruh hotel Tianlong. Jika tidak, kami tidak akan mengubah pesanan tamu lain. Wanita meja depan memandang Ye Lingtian dan berkata dengan bercanda. Wanita di meja depan mengatakan ini sebagai lelucon dengan sengaja. The Tianlong Hotel hanya nilai pasar dari properti, yang diperkirakan beberapa ratus juta, tidak termasuk semua fasilitas mahal di dalamnya, yang pasti akan bernilai, harta benda. Siapa yang akan membeli seluruh hotel hanya untuk memesan jamuan makan? Haruskah saya membeli seluruh pesawat ketika saya naik pesawat? Haruskah saya membeli seluruh kereta ketika saya naik kereta? Wanita di meja depan sebagian besar dari tujuan mengatakan ini adalah dengan sengaja mengejek Ye Lingtian dan membuatnya mundur. Tapi di mana dia berpikir bahwa Ye Lingtian menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan membelinya di 21. Apa? Tertawa? Hahaha, saya telah melihat banyak orang berpura-pura kuat, tetapi saya belum pernah melihat Anda berpura-pura tidak kompeten. Wah, bahkan jika Anda benar-benar memiliki uang tunai ratusan juta, Anda tidak akan bisa. Tidak dapat membeli hotel ini. Siapa yang tidak tahu di seluruh Laut Cina Timur, Hotel Tianlong kami adalah milik orang terkaya di Laut Cina Timur. Apakah menurut Anda orang terkaya akan kekurangan uang dan menjual hotel ini? Petik 2, Ye Lingtian mengabaikannya, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memanggil Wang Kai, putra orang terkaya. Beberapa hari yang lalu, ketika Ye Lingtian pergi untuk membeli cincin berlian, Love in Avalent City, Presiden Distrik Daxia Grup Kartier secara pribadi bertemu dengannya dan sangat menghormatinya. Pada akhirnya, Presiden Grup Kartier Distrik Daxia bahkan memberikan berlian itu langsung kepada Ye Lingtian. Penonton terkejut, semua orang mengira mereka salah dengar. Wang Kai, putra orang terkaya, kebetulan ada di sana. Karena tabrakan dengan Ye Lingtian, Wang Kai meminta maaf padanya dengan hati-hati, dan kemudian menjadi adik laki-laki bernama Ye Lingtian. Dan sekarang, Ye Lingtian memanggil Wang Kai untuk pertama kalinya. Bab 583. Wang Kai awalnya di bar dan mabuk dengan teman-temannya, Jingle Bell. Tiba-tiba, telepon berdering. Wang Kai menunduk. Setelah melihat si penelepon, dia langsung terbangun. Dia langsung berteriak, kalian semua, diam. Musiknya juga dimatikan. Yang lain juga bermain gembira. Saya tidak menyangka tuan muda itu Wang tiba-tiba menjadi gila. Semua orang tercengang beberapa saat, hanya musik yang terus diputar. Sudah kubilang matikan musiknya, apakah kau tidak mendengarnya? Telingamu tuli semua. Wang Kai muncul dengan marah, mengaum seperti singa yang marah. Melihat sawang benar-benar terbakar, seseorang segera bertindak dan mematikan musiknya. Seluruh kotak menjadi hening dalam sekejap, semuanya. Semuanya menahan napas dan gemetar. Baru kemudian Wang Kai mengangkat telepon dengan hati-hati. Tuan Mudaye, saya akhirnya menerima telepon Anda. Permisi. Apa perintah Anda? Nadanya sangat hormat. Anak-anak kaya yang hadir semuanya tercengang. Mereka belum pernah melihat Wang Kai seperti ini sebelumnya. Mereka hanya pernah melihatnya sombong dan mendominasi sebelumnya. Saya di Hotel Tianlong, buat penawaran, saya ingin membeli hotel ini. Kata Ye Lingtian ringan. Mendengar kata-kata Ye Lingtian di telepon, sebelum Wang Kai mengatakan apa-apa, dia mendengar wanita meja depan di sebelahnya mencibir, wah, apakah kamu berpura-pura kecanduan? Telepon saja siapa saja dan kamu ingin membodohiku. Jika kamu bisa membeli Hotel Tianlong, Nona Ben juga dapat membeli seluruh Laut Cina Timur kata-kata wanita di meja depan jelas ditransmisikan ke telinga Wang Kai melalui ponsel. Kaki Wang Kai menjadi lemah ketakutan. Dia sendiri harus menghormati Lingtian, dan dia bahkan tidak berani menyesapnya. Seorang wanita meja depan bahkan berani berbicara dengan gila. Jika dia ada di depannya, Wang Kai benar-benar memiliki keinginan untuk mencabik-cabiknya. Selain ketakutan, Wang Kai sangat marah di dalam hatinya, dia tahu melalui suara di telepon bahwa Ye Lingtian tersinggung di Hotel Tianlong. Pelanggaran semacam ini hanya karena wanita di meja depan tidak membuka matanya, tetapi itu dapat membawa masalah besar bagi seluruh keluarga Wang. Wang Kai tahu bahwa latar belakang Ye Lingtian sangat kuat, jika tidak, Presiden Grup Kartier Distrik Daxia tidak akan menghormatinya sama sekali. Jika pria sebesar itu benar-benar marah, seluruh keluarga kerajaan akan menderita. Wang Kai bahkan mendengar beberapa rumor bahwa keluarga Cao, yang telah merajalela di dunia bawah tanah laut Cina Timur selama lebih dari 10 tahun, ternyata hanya dalam semalam. Telah dihancurkan, dan masih belum diketahui siapa yang melakukannya. Saya langsung memikirkan Ye Lingtian. Ketika saya mendengar berita pada waktu itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Kai merasa kagum pada Ye Lingtian dari lubuk hatinya. Tuan Muda Ye, jangan marah, harap tunggu sebentar, saya akan segera datang ke sini, tangani masalah ini, dan aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Ketika dia mengatakan ini, teman di samping sedikit gemetar ketika dia mendengar nada suaranya. Mereka akan bertanya siapa pihak lain itu, tetapi Wang Kai tidak memberi semua orang kesempatan, dia bergegas keluar dari bar dengan tergesa-gesa, mengendarai mobil sport Ferrari, dan bergegas ke Hotel Tianlong secepat mungkin. Perjalanan Wang Kai sangat cepat, dan dia tidak sabar untuk mengepakkan sayapnya. Dia cemas dan bingung di dalam hatinya, karena takut wanita di meja depan akan mengatakan sesuatu yang berlebihan dan benar-benar membuat marah Ye Lingtian. Sementara itu, di dalam Hotel Tianlong, wanita di meja depan masih mengejek Ye Lingtian. Menurut pendapatnya, Ye Lingtian hanya membuat panggilan telepon acak hanya untuk berpura-pura memaksa. Bab 584. Bagaimana orang miskin seperti itu bisa mengenal Tuan Wang Kai? Di sini untuk menggunakan jaring dan AC. Wanita di meja depan tampak menghina. Ye Lingtian berkata dengan acu tak acu, tunggu saja beberapa menit. Wanita di meja depan tidak menyangka bahwa orang ini begitu bodoh. Dia sedikit marah dan baru saja akan terus mengejek Ye Lingtian. Tendang, tendang, tendang. Pada saat ini, semburan langkah kaki cepat datang. Sekelompok pria parubaya berjas dan sepatu kulit bergegas keluar dari lift, semuanya dengan ekspresi panik, seolah-olah sesuatu yang hebat akan terjadi. Pria parubaya di kepala adalah manajer umum Hotel Tianlong, Feng Wanli, kan? Feng Wanli berusia empat puluhan, tinggi dan kurus, dengan kepala, dan terlihat sangat energi. General Manager, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu panik? Wanita di meja depan bertanya dengan cepat, adapun Ye Lingtian, dia sudah mengesampingkannya, Tuan Wang Kai akan segera datang. Besiaplah, beritahu semua staff, keluar untuk menyambut. Mendengar kata-kata Feng Wanli, wanita di meja depan terkejut dan menatap Ye Lingtian dengan curiga, tetapi dia tidak melakukannya, terlalu memikirkannya. Anggap saja itu kebetulan, tidak mungkin Tuan Muda yang bermartabat Wang Kai akan bergegas secara langsung hanya karena orang ini membuat panggilan telepon. Wang Kai bukan hanya bos di belakang layar Hotel Tianlong, tetapi juga putra orang terkaya, statusnya sangat mulia. Di Laut Cina Timur, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengirimnya. Selain itu, seluruh hotel milik keluarga Wang, Tuan Muda Wang Kai tiba-tiba-tiba, tidak peduli seberapa megah hotel itu. Setelah beberapa saat, hampir semua staff berdiri. Salam di pintu dengan kemegahan yang luar biasa. Laporan kesalahan bab kecuali mereka yang benar-benar tidak bisa pergi, semua orang yang bisa hadir pada dasarnya ada di sana. Hah, siapa orang ini? Feng Wanli, manajer umum hotel, tiba-tiba menyadari keberadaan Ye Lingtian, dan mau tidak mau bertanya kepada wanita di meja depan. Tuan Feng, orang ini sengaja membuat masalah. Dia pertama kali datang untuk memesan jamuan makan di Festival Kiksi. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia telah dipesan, dan dia membual tentang Haikou, mengatakan bahwa dia akan membeli hotel Tianlong kami. Wanita meja depan dengan cepat menjelaskan. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan cemohan dari hadirin. Dari mana udik desa datang untuk membeli hotel Tianlong, aku berani mengatakan omong kosong. Wah, kamu pikir ini kubis dari pasar sayur, jadi belilah ketika kamu mengatakannya. Berapa harga hotel Tianlong? Berharga? Tahukah Anda? Jangan membicarakannya. Seumur hidup adalah memberi Anda 10 masa hidup. Anda tidak mampu membelinya, jika Anda ingin membeli hotel sebagai pribadi. Mengapa Anda tidak membeli istana kepresidenan? Hotel, ketika Anda keluar, Anda bahkan ingin membeli hotel, saya pikir Anda benar-benar pusing. Staff di hotel mengejek Ye Lingtian. Mengernyitkan alisnya, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa yang dia inginkan lakukan, cepat dan usir orang ini. Jika dia bertabrakan dengan Tuan Muda Wang nanti, siapa yang bisa bertanggung jawab? Ya, beberapa staff hotel mengepung Ye Lingtian. Melihat itu, sepertinya dia akan segera diusir. Titik, Ye Lingtian tidak mengubah wajahnya, mencibir dan berkata, saya mengingatkan Anda, yang terbaik adalah tidak melakukan apapun kepada saya. Jika tidak, tunggu ketika Wang Kai datang, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Bab 585, mendengar kata-kata Ye Lingtian, semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak lagi, hahaha. Nak, menurutmu siapa dirimu? Mari kita menyesalinya seumur hidup. Jaga dirimu baik-baik, dan kamu layak untuk itu. Kamu berani memanggil Tuan Muda Wang dengan namanya. Mungkinkah, Tuan Muda Wang dipanggil olehmu? Kamu pasti sudah gila, kan? Jangan kirim ke prikiater untuk diperiksa, jangan sampai mempengaruhi tamu lain di hotel kami. 2. Saya pernah melihat orang yang berbicara besar, tetapi seperti Anda bisa berpura-pura, ini adalah pertama kalinya saya bertemu. Jika orang biasa akan sangat marah sehingga mereka akan mati lemas oleh ejekan seperti itu, tetapi wajah Ye Lingtian tenggelam seperti air, dan dia tidak marah pada provokasi orang-orang kecil ini. Boom! Saat itu, terdengar deru mesin. Di bawah malam, mobil sport Ferrari merah, seperti masa api, dari jauh ke dekat. Ini dia Wang Kai. Setelah melihat Wang Kai muncul, Feng Wan Li dan yang lainnya tidak lagi repot-repot berbicara dengan Ye Lingtian. Setelah selesai berpakaian, mereka langsung menyapa mereka. Stab, sebuah film yang bagus, Ferrari baru saja diparkir di depan hotel. Di bawah kepemimpinan Feng Wan Li, semua staf hotel berlari sepanjang jalan untuk menemui mereka, seperti para kasim dan pelayan istana di zaman kuno yang sangat perhatian ketika mereka melihat sang pangeran. Sebelum Feng Wan Li melangkah maju untuk membantu Wang Kai, pintu mobil sudah terbuka, Wang Kai turun dari mobil dan berjalan di depan semua orang. Selamat datang Tuan Muda Wang di Hotel Tianlong. Feng Wan Li memimpin dalam membungku hormat, tubuhnya membungku 90 derajat, yang dapat dikatakan sangat hormat, jika bukan karena raja. Manager umum Tianlong Hotel, betapa berminyak dan berairnya bisa dibayangkan. Dua karyawan lain juga melangkah maju dan menyapa Wang Kai satu demi satu. Namun, pikiran Wang Kai tidak tertuju pada mereka sama sekali, dan dia bahkan tidak melihat orang-orang ini. Dia melihat ke kiri dan ke kanan seolah mencari seseorang. Melihat pemandangan ini, Feng Wan Li dan staf hotel lainnya sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa tindakan Wang Sau hari ini berbeda dengan tindakan di masa lalu. Di masa lalu, setiap kali dia datang ke hotel dan disambut oleh semua orang, Wang Kai pada dasarnya akan tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menunjukkan bahwa dia memperhatikan orang-orang berikut. Tapi hari ini, semua orang di hotel tidak di mata Wang Kai. Bab 585 dia tidak bisa menjadi manager umum tanpa dukungan apapun. Tiba-tiba, mata Wang Kai berbinar, mendorong orang yang menghalangi wajahnya, dan berjalan menuju meja depan hotel. Meskipun yang lain tidak tahu mengapa, mereka tidak punya pilihan selain masuk ke dalam. Jika seseorang cukup berhati-hati, mereka dapat melihat lapisan keringat halus di dahi Wang Kai, saya tidak tahu apakah itu karena gugup atau karena panas. Wang Kai berlari hampir sampai ke meja depan dan segera berdiri di depan Ye Lingtian. Karena Wang Kai membelakangi kerumunan, staf hotel tidak bisa melihat ekspresi hormat di wajah Wang Kai sama sekali. Wanita di meja depan terus bunuh diri, menunjuk Ye Lingtian dan mengutuk, wah, menyingkir, jangan menghalangi Tuan Mudawang. Diam, Tuan Mudawang berbalik, kepala dan memelototinya, seperti pahlawan singa yang marah. Wanita di meja depan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Bab 586 Melihat adegan ini, Feng Wanli mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia telah mengenal Wang Sao selama beberapa tahun, karena dia tahu bagaimana melakukan sesuatu dan memiliki kemampuan yang kuat untuk menangani urusan, jadi dia mendapat kepercayaan dari Wang Sao dan menjadi manajer umum Hotel Tianlong. Dalam beberapa tahun terakhir, Feng Wanli juga mengikuti Wang Sao untuk menghubungi banyak orang besar, tetapi dia belum pernah melihat orang besar yang dapat membuat Wang Sao begitu peduli. Tapi di depan orang asing ini, Wang Sao sangat hormat. Wang Kai adalah putra orang terkaya di Laut Cina Timur, yang dapat membuatnya begitu hormat, mungkinkah? Sebelum Feng Wanli dapat memikirkannya, pada saat berikutnya, gambar yang bahkan lebih luar biasa muncul di mata, dari semua orang, putra orang terkaya Tuan Muda Keluarga Wang, benar-benar kehilangan semua martabat dan harga dirinya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Lingtian. Membungkuk dan berkata dengan nada yang paling hormat, Tuan Muda Ye, saya sangat menyesal, saya terlambat dan Anda telah menunggu begitu lama, mohon maafkan saya. Begitu komentar ini keluar, penonton terkejut. Feng Wanli, manajer umum hotel, dan karyawan lainnya semua tercengang, dan gelombang besar muncul di hati mereka, dan mereka sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Wang Kai seperti itu sebelumnya, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Anda harus tahu bahwa Wang Kai adalah putra dari orang terkaya di Laut Cina Timur, putra paling terkenal dari seorang pria, dan bahkan Cao Yuan, Raja Iblis dari keluarga Cao, sedikit lebih rendah darinya. Pada hari kerja, Wang Kai mendominasi dan mendominasi, berjalan menyamping di Laut Cina Timur mengandalkan kekayaan keluarganya, pada dasarnya mengabaikan siapapun, di matanya. Tapi apa yang membuat Wang Kai lebih baik dari Cao Yuan adalah bahwa meskipun dia juga sombong dan mendominasi, dia tidak melakukan terlalu banyak hal yang menyakiti surga dan akal sehat. Di lingkaran keren di Laut Cina Timur, itu juga dapat dianggap sebagai membagikan, aliran yang jelas. Bab ini melaporkan kesalahan namun demikian, ini adalah putra orang terkaya. Apa yang membuatnya begitu hormat? Jika dia tidak melihat adegan ini dengan matanya sendiri, tidak ada yang akan percaya jika dia mengatakannya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa kakak laki-laki berpangkat tinggi dari keluarga Wang ini akan mengangguk dan membungkuk kepada seorang bocah lelaki yang kurang dikenal. Mendengar permintaan maaf Wang Kai yang tulus, Ye Lingtian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak masalah, saya hanya mampir untuk melihatnya. Sebenarnya, Ye Lingtian melakukannya untuk sementara, dan ingin datang dan melihat apa yang terjadi pada Hotel Tianlong. Namun, kata-kata ini jatuh di telinga Wang Kai, dan membuatnya menoleh beberapa kali dan banyak berpikir. Tuan Muda Ye, Anda benar sekali, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda datang ke Tianlong Hotel, jadi saya bisa mengaturnya terlebih dahulu. Mata, ini adalah kakak tertua yang saya kenal belum lama ini, Ye Lingtian, kata Wang Kai bangga, seolah-olah menjadi saudara pengikut Ye Lingtian, suatu hal yang bisa dibanggakan. Bab 587 Tenang, keheningan yang mematikan, untuk sesaat, ada keheningan di arena, dan jarum yang jatuh bisa terdengar. Semua orang sangat terkejut dengan kata-kata Wang Sao, bahkan kakak tertua Wang Sao, identitas semacam apa itu. Mungkinkah putra bangsawan provinsi Tianan, atau bahkan ibu kota kekaisaran. Staff yang telah mengejek Ye Lingtian sebelumnya, rompinya adalah benar-benar basah oleh keringat dingin, mereka semua berdoa secara diam-diam, berharap dia akan mengangkat tangannya dan tidak peduli dengan pelanggaran sebelumnya. Dan wajah wanita meja depan itu bahkan lebih buruk daripada makan kotoran, jantungnya berdetak kencang, dan perutnya membiru karena penyesalan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, sutra gantung yang malang, yang mengendarai mobil jarak jauh domestik ini sebenarnya adalah saudara tertua Wang Sao sih. Di depannya, Wang Sao bahkan lebih hormat daripada melihat ayahnya. Bahkan tidak bisa berbicara. Laporan kesalahan identitas Ye Lingtian dicurigai sebelumnya, dan wanita di meja depan mengejeknya dengan berbagai cara, setelah dia menelpon, dia masih tidak percaya bahwa dia mengenal Tuan Muda Wang. Tapi sekarang, wajahnya ditampar begitu keras, jantungnya melompat dengan, bang-bang, bang, 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 dan dia segera mundur sedikit, berharap lubang besar akan terbuka, di tanah sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Feng Wanli, manajer umum hotel, tidak jauh lebih baik daripada wanita di meja depan, dahinya penuh dengan butiran keringat dan jantungnya berdetak kencang. Setelah mendengarkan wanita di meja depan barusan, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hampir meminta penjaga keamanan untuk mengusir Ye Lingtian. Sekarang ketika dia memikirkan kembali kata-kata Ye Lingtian, dia tidak salah. Itu mudah. Untungnya, tidak ada kesalahan besar. Feng Wanli takut untuk sementara waktu, dan diam-diam berpikir dalam hatinya, dia berjalan di depan gerbang raka. Jika dia benar-benar menentang Ye Lingtian sekarang, belum lagi bahwa manajer umum tidak dapat melakukannya, diperkirakan bahwa dia akan dibalas oleh Wang Sao. Tepat ketika Feng Wanli sangat gembira, mata Wang Kei menyapu kerumunan. Ngomong-ngomong, seseorang baru saja berani tidak menghormati kakak tertuaku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Cepat berdiri untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Wang Kei dingin. Satu, syah, syah, syah. Untuk sementara waktu, semua mata penonton tertuju pada wanita di meja depan. Wanita meja depan panik, kakinya gemetar dan dia hampir ketakutan. Dia buru-buru menatap Ye Lingtian, dan memohon belas kasihan, Ye. Tuan Muda Ye, saya hanya seekor anjing yang melihat bahwa orang-orang rendah, saya tidak berani meragukan Anda. Tolong maafkan saya sekali saja. Ketika dia melaporkan ke salahannya, wanita di meja depan mulai menangis, seolah-olah dia terlihat seperti ini, Wang Kei mengerutkan kening. Tetapi sin Ye Lingtian tidak memberinya pandangan kedua, dan tidak ingin berpikir bahwa jika sikapnya sebelumnya, dia bisa sedikit lebih baik, Ye Lingtian tidak akan begitu kejam, tetapi dia mengejek dan menyindir dengan segala cara yang mungkin. Pada saat ini, Feng Wanli melihat bahwa wajah Wang Kei tidak baik, dia segera melangkah maju dan berkata dengan wajah datar, Guonana, kamu-kamu sangat berani, bahkan kakak tertua saya berani menyinggung perasaannya. Sekarang, kamu dipecat, pergi ke Departemen Keuangan untuk mengumpulkan gajimu dan pergi. Saat seperti itu, wanita meja depan tidak berani membantah, berpikir bahwa dia bisa pergi dengan selamat, adalah keberuntungan dari kemalangan. Itu sama dengan berapa banyak yang dirugikan, tidak bahagia. Maafkan dia, dia membungkuk hormat kepada Ye Lingtian dan Wang Kai, menonton wanita di meja depan pergi dengan linglung, Tianlong membungkuk dan pergi dengan linglung. Staff hotel lainnya merasa sangat beruntung. Bab 588, Untungnya, Ye Lingtian tidak menyelidiki terlalu banyak, jika tidak, tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata sarkastik sebelumnya akan dapat melarikan diri. Tuan Muda Ye, ini bukan tempat untuk berbicara, bagaimana kalau kita masuk ke dalam dan berbicara? Tanya Wang Kai. Oke, Ye Lingtian mengangguk. Feng Wan Li segera meminta orang-orang untuk mengatur ruang konferensi terbaik untuk mereka berdua berbicara. Karyawan biasa tidak memenuhi syarat untuk tinggal, dan sisanya adalah beberapa manajer senior. Ruang konferensi luas dan cerah, dan standarnya sangat tinggi. Setelah Wang Kai mengundang Ye Lingtian untuk duduk, dia duduk sendiri. Tidak lama kemudian, staff hotel berbaris dalam antrean panjang, membawa semua jenis makanan lezat dan segala jenis makanan ringan. Minumannya adalah mautai berkualitas tinggi, yang telah dihargai selama hampir 60 tahun. Sedikit kebetulan bahwa Hotel Dinasti Cao Tian Xiao melaporkan kesalahan Hotel Tianlong kebetulan setenar dinasti. Namun, setelah minum segelas anggur saat itu, Cao Tian Xiao mati di tangan Ye Lingtian. Setelah semua barang terkirim, Wang Kai melambaikan tangannya, kecuali Feng Wan Li, manajer umum, dan bagian atas hotel yang berdiri sendiri, semua orang pergi. Wang Kai berdiri, menuangkan segelas anggur untuk Ye Lingtian sendiri, lalu mengisinya untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Ye, saya akan bersulang untuk Anda terlebih dahulu, saya sangat menyesal untuk orang-orang yang saya temui, menyinggungmu. Melihat ke atas, segelas anggur putih bertemu dengan Li. Sebelas, tidak apa-apa. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya dan meminum anggur di gelasnya dalam satu tegukan. Setelah mereka berdua makan sesuatu, Wang Kai sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda Ye, sebelum maksud Anda, ingin membeli Tianlong Hotel. Segera setelah pernyataan ini keluar, mata beberapa eksekutif di antara hadirin semuanya terfokus pada Ye Lingtian, dan Feng Wanli tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tatapan ingin tahu, itu benar. Ye Lingtian menganggup dan berkata dengan ringan, buat harga. Tidak, bagaimana saya bisa menjual hotel ini kepada Anda? Wang Kai menggelengkan kepalanya dengan tajam. Mendengar ini, Feng Wanli dan yang lainnya tercengang, tidak yakin apa situasinya. Ketika dia berada di meja depan hotel tadi, Wang Kai sangat menghormati Ye Lingtian. Sekarang, Ye Lingtian ingin membeli Tianlong Hotel, mengapa dia tidak mau? Feng Wanli bingung. Bukankah ini Tuan Ye adalah kakak tertua yang dikenali Sao Wang? Dan ketika Sao Wang memperkenalkan identitas Ye Lingtian, semua orang bisa melihat ekspresi bangga di wajahnya. Tidak menunggu Ye Lingtian untuk mengungkapkan pendiriannya, Wang Kai menepuk dadanya lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Ye, sebagai adik laki-laki Anda yang bernama, jika Anda bahkan memberi Anda hadiah untuk bertemu, Anda akan dipotong dan digeledah, lalu di mana saya masih memiliki wajah untuk bertemu orang-orang. Bab 589. Ketika komentar ini keluar, para penonton menjadi gempar. Feng Wanli dan banyak eksekutif hotel semuanya tercengang. Tahukah Anda, Hotel Tianlong ini merupakan hotel bintang 5 paling mewah di Laut Cina Timur, dan konon setenar dinasti hotel. Dari segi valuasinya harus ratusan juta. Belum lagi berbagai fasilitas yang lengkap di dalamnya. Jika semua dimasukkan, harganya akan jauh lebih mahal. Sekarang karena kata-kata Ye Lingtian, Wang Kai akan mengakui beberapa ratus juta hotel dan memberikannya sebagai hadiah selamat datang. Ini terlalu berlebihan. Untuk sebuah hotel senilai ratusan juta yuan, diperkirakan hanya Wang Sao di seluruh Laut Cina Timur yang memiliki masalah besar. Feng Wanli berpikir dalam hati, ratusan juta hotel seperti kol Cina di mulut Wang Sao. Saya tidak tahu, Tuan Ye, yang lain juga sangat terkejut, dan mereka semua melihat keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di mata satu sama lain. Namun, pada saat-saat seperti itu, mereka semua berani berpikir dalam hati, dan tidak berani mengatakannya dari mulut mereka. Sah, show, sah. Untuk sesaat, mata penonton semua terfokus pada Ye Lingtian. Tidak pantas tetapi tidak ada hadiah. Nah, Anda melaporkan rekening bank, dan saya akan mengirim seseorang untuk membayar satu miliar dolar. Kata Ye Lingtian acuh tak acuh. Seolah-olah di matanya, satu miliar dan sepuluh dolar bukanlah apa-apa. Eksekutif hotel yang melayani di samping beberapa kali lebih terkejut dari sebelumnya ketika dia mendengar ini. Termasuk Feng Wanli, hampir semua orang berpikir bahwa Ye Lingtian berasal dari keluarga Caibol tertentu. Dalam pandangan mereka, ayolah, hanya orang seperti itu yang dapat mengabaikan satu miliar apa asal usulnya. Apakah salah untuk melaporkan? Apakah ini dunia orang kaya? Anda harus tahu bahwa hotel Tianlong, termasuk fasilitas di dalamnya, bernilai sekitar tujuh atau delapan miliar. Ye Lingtian menawarkan harga satu miliar, itu adalah setara dengan membiarkan Wangcaibai mendapatkan dua atau tiga ratus juta. Setelah Feng Wanli membuat perhitungan di dalam hatinya, dia iri di dalam hatinya, dia benar-benar populer sebagai adik laki-laki dari seorang pria besar. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Ye Lingtian, Wangcai sama sekali tidak senang, kepalanya bergetar seperti mainan, Tuan Muda Ye, uang apa yang kamu bicarakan denganku, bukankah ini menguburku? Tidak peduli apa, saya pasti akan mengambil uang ini. Tidak, Wen, mulai hari ini dan seterusnya, pemilik hotel Tianlong adalah Anda. Manager Feng, Anda harus segera membuat konsep kontrak transfer. Mendengar ini, semua orang tercengang, tidak tahu apa yang dilakukan Wangcai sedang berpikir. Sebuah hotel dengan ratusan juta dolar harus diberikan secara paksa. Ini adalah kekayaan yang diimpikan banyak orang. Bab 589, Ye Lingtian merenung sejenak, dan akhirnya menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan menerima hotel ini, dan aku berhutang budi padamu. Katakan ini, aku harus berterima kasih banyak. Wangcai sangat bersemangat, wajahnya dipenuhi dengan gerakan yang tidak dapat disembunyikan, seolah-olah memberikan hotel bernilai ratusan juta mengambil keuntungan besar, apakah itu manager Feng atau yang lainnya. Mereka semua memiliki senyum bingung di wajah mereka. Dipaksa, saya tidak tahu mengapa Wangcai memberikan hotel yang berharga, tetapi dia masih terlihat sangat bersemangat. Meskipun para eksekutif hotel ini memiliki penglihatan yang baik, mereka tidak dapat melihat latar belakang Ye Lingtian sama sekali, dan mereka bahkan belum pernah mendengar tentang karakter ini. Bab 590, tapi tiba-tiba, dia menjadi kakak tertua Wangcai, dan Wangcai benar-benar memberinya hotel Tianlong sebagai hadiah. Semua ini menunjukkan bahwa Ye Lingtian memiliki latar belakang yang sangat kuat sembilan setidaknya keberadaan yang perlu diperhatikan oleh keluarga Wang, jika tidak, Wangcai tidak akan begitu menghormatinya. Keluarga Wang, sebagai orang terkaya di Laut Cina Timur, memiliki kekayaan bersih lebih dari puluhan miliar, bahkan keluarga berusia seabad seperti keluarga Dugu tidak akan membiarkan keluarga Wang begitu hormat. Namun, meskipun keluarga Wangkaya, lingkup pengaruh mereka hanya terbatas pada kota Laut Cina Timur. Sangat sulit untuk pergi ke luar. Dalam beberapa tahun terakhir, ayah Wangcai telah mencari peluang yang cocok, tetapi itu sayang sekali dia tidak peduli padanya. Tidak peduli bagaimana melakukannya, beberapa orang di atas tidak akan melepaskannya. Setelah bola balik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Daxia menekankan seni bela diri dan mengabaikan pedagang bahkan jika pedagang kaya, mereka sangat mahal. Situasi keseluruhan Daxia adalah seperti ini, dan ayah Wangkaya tidak ada hubungannya. Jika keluarga Wang tidak terus naik, tahta orang terkaya di Laut Cina Timur mungkin akan diserahkan dalam beberapa tahun, setelah semua keluarga lain tidak akan tinggal diam. Dibandingkan dengan keluarga Wang, keluarga lain memiliki lebih banyak ruang untuk meningkatkan kekayaan, dan bukan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan keluarga Wang. Sebagai tuan muda dari keluarga Wang, meskipun Wangkaya memiliki beberapa masalah umum dengan anak-anak yang suka bermain-main, dia masih tahu bagaimana mengurus ayahnya dalam urusan keluarga besar. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga telah membantu menemukan peluang yang cocok, tetapi sayangnya dia tidak pernah dapat bertemu dengannya, baru setelah Nam Zitian melihat Ye Lingtian, dia dapat melihat secerca harapan. Para eksekutif hotel ini seperti Feng Wanli tidak mengerti niat baik Wangkai, tetapi dia memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Belum lama ini, di pameran cincin berlian, Love in the City. Pada pertemuan itu, dia telah melihat sikap Ye Lingtian yang tiada taraf. Bab laporan kesalahan CEO area Daxia Cartier, James, adalah sosok yang tidak dapat dijangkau oleh keluarga Wang, apakah itu identitasnya atau kekuatan di belakangnya. Wangkai awalnya ingin mengunjungi James, tetapi sayangnya mereka tidak memperhatikannya sama sekali, bahkan jika kartu nama itu diserahkan, pihak lain tidak dapat memberinya kesempatan untuk bertemu. Perusahaan Cartier, tetapi raksasa terkenal di dunia, di segmen mewah, semua perusahaan lain digabungkan, hanya dapat peringkat di belakang. Sebagai presiden eksekutif wilayah Daxia, mereka yang ingin bertemu James dapat berbaris di Laut Cina Timur, meskipun Wangkai adalah putra orang terkaya di Laut Cina Timur, dibandingkan dengan semua orang yang ingin melihat James, identitasnya tidak terlalu tinggi, menonjol. Sosok inilah yang keluarga Wang tidak mampu untuk naik tinggi, tetapi di depan Ye Lingtian, dia menganggupkan kepalanya dan menundukkan kepalanya sebagai menteri. Ketika saya melihat adegan ini, mata Wangkai hampir jatuh ke tanah. Dan bukan ini yang paling mengejutkannya, James tidak hanya sangat menghormati Ye Lingtian, tetapi bahkan memberinya cincin berlian legendaris, Love in a Fallen City, secara langsung. Jika kita benar-benar bersaing untuk harga, cincin berlian itu lebih berharga daripada Hotel Tianlong ini, dan jika akan dijual, saya tidak tahu seberapa populernya itu daripada hotel ini. Banyak bangsawan dan bangsawan berharap untuk mendapatkan cincin berlian ini, tetapi sangat disayangkan Kartier tidak menyerah sama sekali. Cincin berlian yang diminta banyak orang, dan James saja sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa banyak Wangkai yang penting tampaknya adalah generasi kedua kaya yang bodoh dan bodoh, tetapi dia tinggal di keluarga kaya, pesan Ye Lingtian. Memiliki kemampuan untuk mendeteksi orang dan benda. Meskipun dia tidak tahu identitas asli Ye Lingtian, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang besar di puncak piramida. Hanya menggunakan Hotel Tianlong, Anda dapat berteman dengan karakter seperti itu, dalam pandangan Wangkai, itu sangat berharga. Kesempatan seperti ini untuk memanjat naga dan memasang Phoenix mungkin hanya XX dalam hidup seseorang. Terima kasih. Selamat menikmati.